Inilah 1120 ekor tikus selundupan yang akan dimusnahkan Balai Karantina kelas 2 Agorontalo karena tidak memiliki sertifikat kesehatan dari daerah asal. Ribuan tikus tanpa organ dimusnahkan petugas laboratorium Balai Karantina dengan cara dibakar. Pemusnahan barang sitaan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan tersebarnya hama penyakit dari hewan ini. Sedangkan pemusnahan baru dilakukan karena adanya tahapan yang harus dilalui mulai dari pemeriksaan uji laboratorium, penyelidikan hingga pemusnahan.